Sementara itu pemirsa kebakaran rumah kembali terjadi di Kaupaten Aceh Besar. Kali ini api melahap satu unit rumah milik warga Gampong Blankrum, Kecamatan Baitu Salam sekitar pukul 12.30 WIB Sabtu siang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam insi dari ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setelah menerima laporan dari salah seorang anggota rapi melalui nomor emergensi, petugas piket pemadam BPPD Aceh Besar langsung bergerak ke lokasi kejadian. Dua unit armada pemadam kebakaran pos Induk Kaju dan Damkar Kota Bandar Aceh tiba di lokasi kejadian dan langsung berjibaku dengan api. Data yang dihimpun petugas pusdal OPPBD Aceh Besar dari keterangan saksi mata, api pertama terlihat dari pelapon teras rumah yang pada saat kejadian, rumah dalam keadaan tidak berpenghuni. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pemadaman secara manual sambil menunggu tiba armada pemadam. Berkat kesegapan warga dan pemadam kebakaran tiba di lokasi, bangunan rumah tersebut masih terselamatkan. Namun kondisi rumah semipermanen milik Muxin mengakibatkan barang yang berada di dalamnya mudah terbakar oleh kobaran api yang cepat membesar. Proses pemadaman api berlangsung selama satu jam oleh petugas pemadam dibantu masyarakat, personil koramil dan mapolsek, serta relawan rapi. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.